Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin coba bahas mengapa sih performa motor bisa sangat dulu nih benarnya apa saja yang mengalami performa motor dari pengaruh perawatan seberapa besar pengaruhnya terus kalau pakai asistif berapa besar perubahannya atau pakai yang semacam penulis bahwa soal upgrade meningkatkan kapasitas dan macam karena ya itu terbatas nanti kenal port dan lain-lain mungkin pakai piggy bank dan macam-macam yang jelas berasal berful banyak itulah kalau tanpa modi jelas bahwa yang pengaruh utama itu adalah bahan bakarnya tidak cocok terakhir bahan bakarnya bahan bakar di Indonesia ini enggak bagus ya ada yang dibuat dengan biar murah pokoknya tinggi ada yang dibuat mahal waktanya tinggi enggak ada ada yang dibuat untuk ya untuk biodiesel itu enggak anu enggak lari ke bensin enggak lari ke gasolin coba kalau bensin itu di ekspulkan semua mungkin apa banyak orang yang makin kesulitan makin makin banyak orang mesin motornya rusak karena rupanya bahan abadi itu bensinnya punya apa ya yang jelas bensinnya itu gampang full-fuel dilution gampang ngocor ke ruang mesin lah jadi mungkin ini sebabnya kayak pertama Hai itu jadi gampang apa bocor ke mesin kan kalau kita lihat oli itu kadang warnanya jadi hijau padahal aslinya kuning itu kan ya sebarnya adalah gulik dilution selainnya kalau oli kecampuran bensin itu olinya jadi encer terlalu encer dari oli 10w30 misalnya berubah jadi nolw20 dan seterusnya yang kayak gini kan jelek karena yang namanya oli itu ya butuhnya yang enggak encer-encer banget nyari yang paling encer tapi enggak sampai bikin apa gesekan mesin terjadi itu kuncinya dari oli jadi kalau bensin sudah pas tapi terus ternyata modifnya olinya apakanya enggak pas sama saja jadi mungkin kita nurutin rekomendasi pabrik minimal pertama minimal pertaleg boleh dipakai premium boleh dipakai pertaleg tapi sebenarnya kan pasti ada kondisi ideal ini cocoknya bensin apa sih gitu kan pasti ada kalau dari sisi kompresi statisnya kan bisa kelihatan langsung ini kompresi segini butuhkan segini kan sudah langsung kelihatan sementara kendaraan-kendaraan sekarangnya otanya tinggi-tinggi kan dipakai premium itu eh dipakai pertaleg itu sudah harus minimal sudah jadi paling minimal kurang dari itu ada risiko oblak ada risiko apa mesin mesin-mesin jadi nggak enak panas ruang mesin kotor dan seterusnya bensin merupakan yang utama memang sebelumnya penulis pernah ngomong bahwa bensin yang tenaganya paling sip itu rasio tenaga rasio kandungan tenaganya Joule per apa itu kilolitra atau kilogram itu paling banyak adalah premium tapi kalau oktan kurang juga sama maksudnya saja bohong karena yang namanya oktan itu mirip dengan limit kalau oktannya sudah terlalu rendah at mayon sudah sedikit ada di bawah limit itu bisa mengganggu performa begitu juga kalau pakai bensin yang kayaknya berlebihan dari sisi apa knocking mungkin nggak ada hilang tapi jadi rugi karena kalau oktannya terlalu tinggi biasanya itu kandungan energinya lebih rendah nggak maksimal juga untuk cari bensin ini mungkin kayaknya lebih pas kalau di uji dicari mana yang paling irip nah itu yang paling jajak cuma repotnya pertalat itu sepertinya lebih banyak pelumasnya daripada bahan bakarnya jadi diwalokannya lebih rendah dari pertamak itu tenaganya tetap eh kandungan energinya tetap rendah tahu ada banyak olinya gimana ya karena penulis pernah merasakan bensin dicampur oli des kayak gitu kayak bedanya antara pertamak dan pertalat gitu jadi mesin dilepas gasnya ngelunyur gitu lalu sebenarnya apa perlu sih bahan bakar itu dikasih oli mesin apa perlu kita selalu pakai pertalat biar licin kalau menurut penulis enggak karena yang namanya pelumasan itu harusnya jadi tugas utamanya dari oli mesin bukan dari tugas utamanya bensin memang nambah pelumas di bensin itu bisa membuat eh bencinya makin apa mesin terasa makin licin cuma juga jadi bikin kotoran kalau itu jadi ada olinya jadi gampang apa close kompresinya bikin apa kerak-kerak muncul di saluran masuk level Hai terus ya itu saluran udara masuknya jadi kotor karena ada minyaknya harusnya kalau misalnya oli mesinnya bagus nggak akan terjadi peningkatan tenaga ekstrim gara-gara pakai pertalat orang pakai pertalat tenaga nambah edit nambah itu bisa jadi karena olinya jelek pakai oli bawaan bengkel pakai oli resmi KM oil ya melupakan seterusnya dan dari bensin sendiri kalau ingin licin bukan oli mesin yang ditambahkan tapi apa margarin nggak usah banyak-banyak sendok teh itu kan kecil itu seperti telapannya kecil-kecil banget kalau nggak punya sendok teh ya sendok makan nih anggap aja sepert 12 atau sepertuluh lah dari yang sendok makan itu sedikit banget betulnya itu akan terbih terasa mengapa kok minyak goreng eh soalnya minyak goreng mengapa kok margarin margarin itu mengandung banyak stearic acid stearic acid itu adalah aditif FM modern aditif yang menambahkan film strength yang ditambahkan bukan padatan kayak ZBTP atau aditif extreme pressure tapi kemampuan dari olinya sendiri untuk menahan tekanan tidak butuh banyak-banyak konsentrasi kecil aja udah cukup sudah terasa sudah kayak long dan beberapa orang sudah ya komentar enak cuma kalau males ya misalnya males pakai margarin ya pilihlah oli yang berkualitas jangan pakai oli kualitasnya dibawah standar beli dari bank resmi ya harganya memang lebih mahal dari pasaran tapi kualitasnya jauh dibawah selalu memang gak cuma di pasaran di pasaran itu bagus ada yang jeleknya juga amit-amit nah terus langsung aja ke oli ya oli itu punya pengaruh banyak ke performa terutama dalam jangka panjang dalam jangka panjang kalau jangka pendek mungkin anggap ada sebulan sampai enam bulan gitu pakai oli yang cerah enak di gaspol itu oh bikin ngencang tapi kalau gak memperhatikan ciri-ciri jeleknya oli enam bulan kemudian pasti nyesel mungkin pas awal-awal pertama itu enak gitu tapi suara berisik waktu RPM tinggi gak diperhatikan suara bikin kasar setelah RPM tinggi gak diperhatikan selama-lama oli terlalu encar juga gak diperhatikan sampai oli habis mau habis berkurang banyak juga gak diperhatikan padahal penting sekali oli ini menjaga performa mesin oli itu tugasnya adalah melindungi mesin menjaga keausan itu fungsi utama oli oli bukan senjata untuk bikin motor jadi kencang percuma sekarang kencang tapi lima apa bulan lagi enam bulan lagi performanya jelek karena ngempos karena banyak aus karena kompresi bocor dan seterusnya kalau mau oli oli performanya baik kompresi motor gak akan berkurang banyak kalau itu mesinnya mesin sampah mesin jelek kualitasnya pake oli bagus pake oli yang berkualitas pake oli yang standarnya jelas itu lebih baik gak harus oli di atas 100 ribu loh ya di bawah 100 ribu juga ada beberapa pilihan oli yang bisa dibagak di bawah 50 ribu pun masih ada yang layak memang jadi agak kurang awet tapi gak awetnya oli bagus itu bisa berkali-kali lipatnya oli mahal yang jelek bukan harga yang menentukan tapi ya itu daya licin tahunnya emak gimana ya itu coba dari suara kasar lah coba dari periksa suara apa kekentalan oli kalau oli sudah terlalu encer kalau warnanya sudah hitam ya harus ganti jangan dipaksa eh soli lewat sudah sering penulis bahas apalah sih yang bikin kencang yang bikin kencang itu selain bensin untuk motor adalah rahsia bahan bakar yang pas rasio bahan bakar yang pas ini penting ini artinya apa sembarangan modif gak bikin motor kencang asal pasang kenal pot asal pakai liter udara apa yang ngelos gitu belum tentu motor tenaganya nambah karena ya ini rasio tenaga rasio bencang dan udara harus diperhatikan kalau misalnya ya orang eh punya motor motornya butuh kompresi tinggi terus penapotnya ganti yang racing filternya ganti yang keblong maka performa motor sulit meningkat memang untuk ECU yang agak-agak pintar gitu bisa menyesuaikan jadi diboroskan itu tapi eh biasanya itu terbatas gak sampai pintar-pintar nemen melakukan modifikasi kenal pot open filter tanpa di apa disertai dengan meningkatkan rasio pasokan bahan bakar itu gak bagus untuk mesin bukan soal dari sisi aus atau enggak tapi dari sisi pre-ignition dari sisi knocking pre-ignition ini bahaya karena bisa menghancurkan mesin rusak total dinding silinder pecah block mesin jebol stang piston bengkok atau patah itu bisa kuat karena bahaya karena yang namanya pre-ignition ini pembakaran terjadi sebelum saatnya nah karena sebelum saatnya gerakan gerakan piston ini jadi terhambat dibuat gerak berlawanan arah nah apa yang terjadi kalau gerakannya berlawanan arah ya anu jedok seakan-akan lagi melaju kencang disuruh nabrak tembok tuar bencinnya ya eh sorry mesinnya ya gak akan kuat mau sebagus apapun kualitas mesinnya mau hebat apapun apa komponennya komponen racing pun kalau sudah kena brake mission ya tetap aja rusak jadi ya untuk kencang itu harus pintar-pintar lah nah kembali lagi soal modif ya modif lepas musik eh sorry modif kenapa modem oven filter ya itu harus disesuaikan dibatasi harus dilakukan yang komplit udara boleh dibuat pelong api bencin harus diperhatikan dan perhatikan juga bahwa biasanya orang yang apa pasang kenal pot itu orang yang pasang kenal pot itu jadi borot eh pemakaian bahan bakarnya jadi ya berkurang banyak lah efisiensi bahan bakar karena apa ya itu namanya udara terlalu banyak ya jadi gak enak kadang motor terasa makin sip itu bukan karena beneran tenaga nambah tapi karena cuma feeling padahal feeling itu bisa menipu seakan-akan oke banget tapi ternyata enggak jadi kalau gak diimbangi dengan perubahan bahan bakar ya tetap gak sip dan ini kalau melakukan modip ini gak bisa cuma pakai eh oh rasanya lebih enak oh tariannya lebih mantap gak bisa harus di uji dino harus di uji akselerasi dan seterusnya pokoknya pakai cara yang bisa diulang-ulang dan hasilnya konsisten lain percuma kalau di modip kalau beli kenapa mahal-mahal 5 juta biur terverog hampir 1 juta tapi tenaga melompom motor makin boros percuma harus pas lah terus gimana kalau busi busi itu sebenarnya kebanyakan merupakan perubahan penyalaan aja busi itu yang dicari adalah heat ring kemampuan panas dicari busi yang apa bisa bekerja di suhu rendah bisa tetap nyala di suhu tinggi juga tetap nyala itu heat ring soalnya kadang kalau heat ring kurang di apa heat ring yang apa kadang mesin fungsi nggak nyala waktu RPM rendah atau waktu di RPM tinggi menimbulkan pre-ignition pembakaran jadi nggak sempurna juga karena terlalu panas mungkin jadi busi itu yang dicari adalah pas kalau nggak pas nggak enak dan kebetulan busi lebih mahal itu heat ringnya lebih bagus jadi ya pakai busi spesial seringnya nambah tenaga tapi asal jangan cari busi dingin aja harus diperhatikan juga apa bener-bener busi dingin karena bisa jadi nambah busi dingin bikin motor nggak enak waktu RPM berbedan seterusnya ya itu harus diperhatikan juga mode busi itu kalau mau yang mantep bener-bener mantep pakai plasma rangkaian plasma plasma ignition di mobil-mobil itu banyak yang namanya plasma ignition entah kenapa kalau dimotor nggak ada plasma ignition itu kayak apa sih blackman ignition itu pengapiannya enggak cuma platik-platik kecil-kecil gitu enggak tapi langsung dua-dua dua-dua pakai air pakai air pakai kabut air disemprot-semprot pakai spray gitu bisa banget pakai kalau sudah pakai plasma cuma kalau pakai plasma ya harus hati-hati juga busi itu terapas cepat habis karena namanya tenaga gede kan jelas nggak bisa pakai ECU standar harus ada rangkaian khusus yang tahan sama arus pemakaian arus yang besar dari plasma ignition ini terbukti mantap bisa lebih irit kalau mau cari cara iritnya plasma ignition itu adalah pakai dioda ada yang pasangnya di secondary ada yang pasangnya di primary secondary itu di bagian voltase tinggi di primary itu di bagian voltase rendah yang diperlukan adalah kapasitor yang ukurannya pas kapasitor voltase tinggi yang ukurannya pas ini prinsipnya adalah prinsip resonansi sama kayak kalau orang pasang pasang kapasitor di sanyu atau di AC kapasitor itu bisa bikin irit karena ya ada kumparannya ada kumparannya ada kumparannya nah ada induksinya nah kalau nilai kapasitornya pas efensi akan meningkat begitu juga dengan pembakaran tapi tentu ya apa bisa aja kalau pabriknya baik kapasitornya sudah disertakan ke ke foilnya atau mungkin sudah jadi bagian dari hijaunya ya terus kalau mau main-main bunga api coba pakai kapasitor cari cari coba mungkin dari berapa ya satu mikroparat atau kurang atau nambah 500 nano atau berapa gitulah nah selain dari itu eh ada yang kayak additif kayak ya kayak yang produk penulis jual lah sama naet sama pro kapasitor kemenet bisa buat sendiri silakan yang pro kapasitor hanya ada di hanya hanya dijual nggak ada nggak dibagikan cara buatnya additif itu kalau bagus terasa emang tapi kalau untuk motor penulis mungkin nggak tinggi-tinggi amat ya penulis soalnya dulu naik pin nggak berani lepas pro kapasitor kalau begitu dilepas eh amburadu suara mesinnya karena terlalu mirip pemakaian bahan-bahannya jadi kalau nggak ada busnya nggak ada penambahnya langsung knocking dan bermacam penyakit lainnya suara mesinnya keluar tanggung-tanggung 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 nah kalau motor yang apa kondisinya kurang sehat pakai additif itu emang terasa additif tambal-tambal tambal apa lubang tambal hmm aus-aus itu nambah tenaga karena memang ya itu ditambal sementara kalau yang apa mesinnya bagus ya nggak ngefek malah bisa merugikan itu untuk penambahan di pensin sendiri beda-beda kalau motonya sudah pakai apa pertama turbo jelas nambah oktan nggak butuh kan yang butuh itu nambah kandungan energi begitu juga kalau bensinnya sudah pakai premium nambah oktan juga nggak butuh nah orang yang bener-bener butuh nambah oktan itu adalah orang yang motornya seharusnya pakai matahari turbo seperti misalnya Vario CBR 190 90R mungkin termasuk NMAX juga tapi pakainya pakai bensin premium nah itu butuh nambah oktan kalau dari apa produk penulis ya itu usah menaik atau silahkan buat sendiri ya kalau buatan penulis mungkin terlalu besar ya dua tukuran berapa eh segini 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 ada kok efeknya kalau perbandingannya itu antara pertalai dan pertamat kalau kalau misalnya pakai semenet kira-kira jadi bertambah satu tingkat lagi kalau pakai program kira-kira tambah tiga tingkat lagi pakai aditif ya tergantung aditifnya itu aditif nambah oktan apa nambah pandungan energi tapi ya intinya yang paling paling utama dalam biar motor tetap kencang biar gak malu-malu inferior kalah sama ini next motor yang iritirin yang gak garu-garuan itu adalah oli oli jangan pakai yang jelek oli jelek itu bikin aus ausnya itu mengurangi performa jadi ya singkat saja itu aja wis terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh